hai oke kita langsung aja langsung kita cari tahu fungsi jarum pantul ini buat apa Ayo kita simak di videonya guys nah disini kita cari kabel charger seperti ini ya bebas seperti kabel charger apa aja yang udah rusak daripada kalian buang atau enggak pakai mending kita gunain aja jadi alat canggih dengan jarum bentuk Oke lanjut kita potong bagian yang rusak ini ada bangkai kabel yang udah bagus kita potong bagian konektor yang HP nya itu kemudian kita buat seperti ini nah untuk ujung yang kita potong itu terus kita kupas ya kita cari tahu ada berapa kabel didalamnya biasanya ada yang dua dan ada yang empat nah untuk kabel ini yang saya pakai dia ada empat ya ada empat kabel jadi mana aja yang dipakai nanti coba kita kasih tahu nah ini ada putih hijau merah dan silver ya Nah yang kita pakai ini merah dan silver atau biasanya merah dan hitam ya untuk dua kabel yang putih dan hijau ini enggak usah kita pakai kita bisa isolasi atau kita buang saja Nah untuk kedua kabel yang dua ini yang kita pilih kita kupas ya kita kupas ujung kabelnya biar nanti bisa kita connect ke jarum bentuk yang akan kita buat buat alat Oke ini enggak perlu enggak perlu alat-alat canggih yang lainnya kayak sordel apa enggak perlu cuman kalian siapin cutter sama ketang aja nah ini udah saya kupas ini rambut-rambutnya udah kelihatan sekarang kita menuju kedua jarum pentul nah ini kalian bisa pakai juga pen penitih atau jarum-jarum yang lain untuk lebih memudahkan saya pakai jarum pentul karena ada pentulan itu di atasnya untuk pem untuk kita biar mudah gampang pegangnya seperti ini kita lilit aja guys seperti ini nah kelihatannya kita lilit aja sebanyak dua buah di kabel yang silver dan merah ini nah disini satu kita lilit juga satu buah jarum pentul nah seperti ini mudah banget ya usah solder solderan kita langsung lilit aja kemudian untuk lebih enak lagi nanti dipegangnya kita beri kekuatan dengan solasi Oke kita pakai sedikit aja solasi biar pada saat nanti kita pegang enak ya ini sih bukan bukan perlindung buat kita kestrum ini enggak ini enggak nyetrum ini cuman 4 volt kecil sekali ya enggak bakal nyetrum karena ini buat cas HP Ayo kita buat seperti ini aja yang mudah ya mudah banget siapa aja bisa pasti bisa ngelakuin ini di rumah kalian punya jarum pentul sama charger usah coba aja dibikin begini ya ini fungsinya apa nanti kita coba kabel trial nah ini kabel yang dua ini kita buang aja nah sekarang kita masukin ke charger-nya nih misalkan yang bukan model USB juga bisa yang model langsung kabel ke charger yang nggak bisa dicopot pun bisa Hai Nah kita akan coba untuk apa kita masukin dulu charger ini nah ini sudah siap dipakai ya sudah siap dipakai Hai sekarang nah ini fungsinya adalah buat ngecek lampu LED yang putus jadi karena rangkaian lampu LED ini kalau putus satu dia nggak bakalan nyala nah disini dengan alat ini fungsinya kita bisa coba cek satu satu persatu bagian mana yang putus nah contoh seperti ini ini berarti masih bagus lampunya kita bisa cek satu persatu lampunya ya bagiannya mana yang putus kita tandain nanti nah ini nyala Oke Hai cara ngeceknya kalian konekin ke pinggir pinggirnya si lampu LED ini ya dia punya tegangan positif dan negatif ada alurnya kalian cuman kasih setrum kasih setrum dari casan ini dengan cara kita hubungkan jarum pentul ke kanan kiri nah seperti ini ya jadi bila mana nggak nyala itu biasanya lampu LED nya putus nah kalau misalkan salah satu ada yang putus kalian bisa mengganti dengan LED lain atau bisa dengan menjumper ya atau dilangsungin karena ini sistemnya rangkaian lampunya biasanya paralel Hai nah seperti ini ya Hai nah ini contoh yang putus nih nih contohnya yang putus di lampunya Hai jadi yang ini misalnya putus kita boleh mengambilnya terus langsung di jumper atau kita mengganti Oke kita coba lagi Hai kaya pasti temen-temen paham jadi mau fungsi dari jarum pentul ini adalah otak satu alat buat ngecek lampu LED yang putus atau yang masih hidup Oke selanjutnya kalian bisa coba bikin di rumah cari perut pentul sama charger bekas Hai dan buat alat canggih seperti ini kayak gitu aja mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih telah menonton